subscribe gratis buat subscribe supaya gue bisa lebih semangat lagi membuat konten-konten yang menarik buat kamu semuanya ayo itu ya 123 subscribe assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh untuk cerita kali ini menikah dengan lelembut pada bagian kedua rumahnya dia pekerjaanku di pasar mulai berantakan tiap tiang aku sering kepadok tidur di selang-selang kardus karena malam darinya aku kurang tidur aku memikirkan bagaimana nasibku kedepannya sisi pun mulai khawatir dengan kondisiku tapi ia tidak berani mengkonfrontasi langsung pada malam hari nyai dia memanggil namaku tak sekalipun ku jawab panggilan itu mungkin itu membuatnya kesal dia kemudian memindahkan dari kamar depan ke kamar belakang ketika aku sedang tidur aku terbangun karena ada seorang pembelai rambutku dan itu adalah nyai dia aku ketakutan melihatnya dia tidak marah atas ekspresiku dia malah sedih ia mengatakan bahwa ia ingin merwatu dan menjadikan kuraja kalau perlu ia bisa mendatangkan harta agar aku bisa kaya raya asal aku mau ikut tinggal di alamnya lalu bagaimana saya bisa menikmati harta itu jika tinggal di alam kamu tanyaku kamu tidak perlu berada di alamku selama 24 jam kamu masih bisa berbagi waktu dengan alammu kata nyai dia bagus kalau begitu aku hampir menyetujuinya namun kemudian nyai dia mengatakan aku harus meninggalkan Siti ia tidak menginginkan aku bersama perempuan lain itu membuatku mengurungkan niat untuk berucap setuju biar bagaimanapun cintaku terhadap Siti masih ada dan aku tidak bisa meninggalkannya nyai dia meyakinkanku kalau ia bisa memberikan semuanya yang aku inginkan lebih dari Siti diambang kebingungan nyai dia menarik tubuhku ia mengajakku untuk pergi ke alamnya dia ingin menunjukkan istananya di alam sana aku tidak berontak ketika nyai dia menuntunku keluar kamar dan menyusuri jalan setapak yang diterangi obor malam begitu pekat aku tidak bisa melihat apa-apa lagi selain jalan setapak ini namun sepanjang perjalanan aku merasa sedang menaiki sebuah panjakan panjang tidak lama setelah itu sebuah rumah mbak istana menyeruak dari kegelapan di halamannya manusia obor telah menunggu kami begitu sampai mereka menuntun ke ruang tamu seluruh perabotannya berwarna emas mirip dengan pesta peringkat kami di ruang tamu telah menembus seorang anak pemuda berwajah rupawan yang sepintas mirip denganku apakah ini iya dia anak kita katanya dia pemuda itu tidak seperti apa yang dialami di Siti iya bukan makhluk berbulu dan bertumpah tegap dan merong-rong seperti singa iya adalah pemuda tampan ramah senyum walau secara logis aku tidak mungkin memiliki anak cemurun itu tapi aku menerima gadirannya kami bertiga duduk berbincang sementara para abdi berkeliaran menyediakan makanan dan minuman untuk kami suasana menjadi hangat dan imanku mulai goya memang sudah jalan hidupku memiliki keluarga seperti ini lagian aku juga bisa kaya raya dan tidak perlu lagi khawatir akan masa depanku aku tinggal duduk berbangku tangan sementara aku terus-menerus semakin kaya kukatakan kepada nyedia kalau aku akan berniat untuk menuruti permintaannya selama ia bisa mematikan aku kaya raya nyedia meyakinkanku kamu bisa mendapatkan harta sebanyak yang kamu mau tapi ada syaratnya kata nyedia apa? kamu harus menyediakan satu jiwa manusia setiap taunya sebagai tumbal aku tersentak kaget tidak mungkin aku melakukan itu aku tidak ingin mengorbankan keluarga ku sendiri nyedia memaca istihaniku tidak perlu dari keluargamu kamu bisa mengambil tumbal dari jalan kata nyedia nyedia menjelaskan kalau aku bisa menaruh semacam santet kepada calon targetku tumbal itu bisa berupa barang atau uang siapapun yang memiliknya maka akan mati dalam penangku itu tidak mengubah apa-apa tetap saja aku harus mengorbankan nyawa manusia untuk kepentinganku naluri kemanusiaanku menjerit dan aku katakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu nyedia murga dia menudingku makhluk tidak tahu diri hubungan di antara kami dari dingin aku pun tidak nyaman berada di sana aku minta nyedia untuk memulangkanku tapi ia menolak aku bersikeras tapi ia tetap tidak ingin memulangkanku akhirnya aku lari dari rumah itu kuikuti jalan alur setapak tadi dibelakangku nyedia memanggil namaku suaranya tinggi hingga membuat telingaku sakit diselah-selah suaranya dia terdengar rawangan kencang bulu rumahku meremang ku percepat langkaku sambil melihat sekitar masih gelap tidak ada tanda-tanda rumahku aku berdoa di dalam hati agar aku bisa kembali ke rumah nafasku tersengal-sengal kapiku mulai sakit tapi rumahku belum juga terlihat aku memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya sebab nyedia sudah terdengar dekat di belakangku aku berlari dan berlari sampai ketika kakekku goya tidak lama lagi mungkin aku akan tersungkur tapi aku tidak menyerah suaranya dia semakin dekat sepertinya ia berada tepat di belakangku aku melompat sejauh mungkin berharap bisa mengendari nyedia aku mendarat di tanah merah saya opor sudah hilang sedikit demi sedikit kuangkat wajahku lega rasanya ketika aku kembali ke rumahku sendiri setelah kunjungan ke rumahnya dia kau jang kembali menyambangi rumahku wajahnya marah ia duduk dan menetapku tajam ia tahu segalanya kunjunganku ke rumahnya dia dan juga rumah tangga yang terjalin antara aku dan nyedia ia menuduhku telah bersekutu dengan jin tentu aku tidak terima dengan perkataan itu kalau boleh jujur pada awalnya aku juga tidak punya pilihan sama sekali biar bagaimanapun aku masih hamba yang tahu mana yang benar dan mana yang salah aku menamping apa yang dituduhkan padaku wawjang memakai-makai ku suaranya keras sekali sehingga Siti keluar dari kamarnya ada apa wak? tanya Siti suami kamu sudah melakukan kesalahan fatal semoga dia segera tobat kata wawjang Siti kebingungan ia bukan tipe istri yang suka mengumpulkan pembicaraan orang jadi sampai detik itu ia tidak tahu apa-apa wawjang hampir saja membebarkan semuanya kepada Siti namun rasa ibanya terhadap Siti mana hanya untuk buka suara alih-alih bicara kepada Siti ia malah menarik ke luar rumah kamu harus cepat-cepat mengakhiri semuanya dia itu sesungguhnya menginginkan nyawa kamu dan istrimu kata wawjang berada di rumah kami aku tidak sepenuhnya bertahap dengan ucapan wawjang mana mungkin Nyai Dia ingin membunuhku ia amat mencintai ku sampai-sampai menginginkan aku untuk bersakut dengannya di alamnya wawjang pulang dengan kekesalan yang memoncak tapi aku tak peduli tidak bisa dipungkiri kalau aku mencintai juga Nyai Dia jadi tidak mungkin aku mengairi semuanya dan lu bagaimana dengan Siti aku juga mencintainya dan kami tidak akan terpisahkan malahan rencanaku akan merayu Nyai Dia untuk tetap membiarkanku bersama Siti sementara hubungan kami tetap berjalan dan kiranya ia mau memberikanku harta yang didanjikan agar aku dan Siti dapat hidup bahagia selang beberapa malam Nyai Dia datang kembali ke rumah kami kami berdua bermerseran di kamar belakang tidak lama kemudian ia menakih nafkah batin aku sempat menolaknya karena terakhir kali kami melakukannya darah masih keluar tapi Nyai Dia tidak mengindahkan penolakanku akhirnya kami pun melakukannya juga hal itu berlangsung cukup lama Nyai Dia tidak seperti biasanya tubuhku sama sekali tidak ia lepaskan berkali-kali ia cium bibirku sambil menyedot nafasku hampir saja aku kehabisan nafas pada poin ini aku tidak tahu lagi apakah aku masih hidup atau tidak aku kehilangan koneksi terhadap rangkaku seakan-akan jiwaku melayang-layang di udara sementara tubuhku dibuat bulan-bulanan aku masih beruntung jiwaku seperti tertarik lagi ke dalam tubuh ketika aku sampai puncaknya aku terkulai lemah dan Nyai Dia berparing di sebelahku ia tersenyum puan sebelum kembali menghilang Nyai Dia sempat bilang kalau ia tahu kalau ada seseorang yang ingin memisahkan aku dengan dia saat itu juga aku langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Waujang ia bilang kalau orang itu masih bersikera maka ia akan berhadapan dengan Nyai Lantung bola mata Nyai Dia menyala merah ketika mengatakan itu tidak lama kemudian ia menghilang Siti juga sempat menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Waujang sampai-sampai Waujang marah-marah kukastakan kepadanya itu hanya masalah sekel saja Siti tidak puas dengan jawabanku tapi ia tidak berani protes soalnya Waujang itu jarang marah-marah kalau sampai marah berarti dia tahu ada sesuatu yang mengancam dia kan punya ilmu beratin juga kata Siti kabar duka pun datang dari Waujang putrinya yang sedang mengandung 3 bulan keguguran di dekat sumur Istri Waujang menemukannya ketika ingin mengambil hudu untuk telat tubuh cerita sang istri langsung membangunkan Waujang keduanya langsung membawa putri mereka klinik menggunakan mobil pickup yang biasa membawa sayuran ke pasar setelah beberapa lama ditangani bidan yang didampingi dokter umum mengabarkan kalau janin yang dalam kandungan putri Waujang tidak bisa diselamatkan Waujang dan istrinya pun menangis sedangkan putrinya terpukul begitu matahari meninggi Waujang mengabarkan mantunya yang bekerja di Jakarta sore harinya sang menantu sudah ada di klinik mendamping istrinya yang masih harus menjalani proses penyembuhan di saat yang sama Waujang menyambangiku ke pasar ia menarikku dari toko kegang dekat tukang daging ia menunjuk-unjuk hidungku sambil menuduh akulah pembawa malapestaka dikeluarkannya katakan kepada istrinya katakan kepada istri keemu saya tidak akan tinggal diam ancam Waujang kemudian pergi aku hanya bisa melongo bersama dengan beberapa pedagang pasar yang sama-sama bingung dengan apa yang terjadi ketika aku pulang ke rumah semua baru jelas Siti yang baru pulang dari rumah Waujang menceritakannya kepadaku menurut Siti putri Waujang sebelumnya sudah bilang kalau saat tengah malam ia diteror lelaki misterius yang kadang menyerupai suaminya begitu didekati sesuatu itu berubah jadi sosok makhluk besar bernafas besar dan mengeram putri Waujang juga mendengar suara bayi menangis tidak hanya satu tapi puluhan bayi menangis di teringannya puncaknya putri Waujang melihat rombongan orang membawa obor di depan rumahnya orang-orang itu berwajah gelap dan tidak memiliki bola mata putri Waujang mencoba membongkankan istri Waujang namun gagal sehingga ia lari ke belakang dan terpleset lalu terjatuh di sekat sumur hingga keguguran Waujang sedang berada di desa sebelah untuk mengurus jual beli tanah saudaranya jadi tidak ada orang yang bisa menolong itu jadi penyesalan terbesar buat Waujang ia telah kehilangan cucunya dan kini setiap perang melawan Nyai Dia hasrat untuk membalas dendam kuat di dalam dirinya di sisi lain Nyai Dia pun tidak kalah ia menyiapkan para pasukannya untuk melawan Waujang pertempuran itu terjadi saat tengah malam di atas bukit dekat rumahku malam itu aku mendengar suara-suara aneh dari jauh aku turun dari tempat tidur dan memeriksa melalui jendela di atas bukit sana aku melihat cahaya merah segera saja aku menyalinap keluar tanpa sepengetahuan Siti kudati bukit itu dan menemukan Waujang berdiri di hadapan Nyai Dia ia memegang keris dan siap menyerang Nyai Dia sementara Nyai Dia berdiri tegap sama sekali tidak takut dengan Waujang pertempuran mereka berlangsung cepat cahaya merah yang menyelokan meliputi mereka begitu juga suara-suara menggelegar mirip suara petir Waujang sempat melirik kepadaku sebelum akhirnya sebuah cahaya merah datang ke arahku dan melemparkan dari tempat persembunyian aku terpental cukup jauh dan terbangun di tempat tidurku sendiri aneh matahari sudah tinggi Siti menyambutku ketika aku keluar kamar ia menyuruhku mandi karena sudah terlambat pergi ke pasar bagaimana bisa aku kembali ke kamarku padahal semalam aku berada di atas bukit sana lalu bagaimana nasib Waujang semuanya seperti mimpi tapi aku tidak percaya kalau semua itu adalah mimpi aku tidak berani cerita ke Siti kusimpan saja sendiri sambil mencari tahu apa yang terjadi dengan Waujang pertarungan Waujang dan Nyai Dia ternyata terjadi di alam gaib itu terkonfirmasi dari keterangan Siti yang mengatakan bahwa malam ketika itu terjadi aku terlalap di kamar namun tetap saja aku ingin mendatangi Waujang untuk menegaskan apa yang terjadi sekaligus mengorek keterangan lebih lengkap aku menemui Waujang di rumahnya kala itu rumahnya sepi anak, istri, dan menantunya menginap di rumah mertuanya berbeda dengan ketika terakhir kali bertemu Waujang terlihat merenung di sebuah beranda rumahnya aku bisa melihat seberkas kesedihan di masanya yang keriput aku memberikan salam dan duduk di sebelahnya ia menyabutku dengan baik ia menawari minuman yang kemudian aku tolak langsung saja ke pokok permasalahan dan Waujang menjawab dengan tegas kalau pertarungan itu benar terjadi ia dirundung rasa dendam malam itu dan dengan sembrono melawannya Dia pertarungan mereka seri tapi akibat pertarungan itu para demidu tan marah mereka menganggap Waujang telah berani lancang mengobrol kabrik alam mereka tiap semesta ada kode etik dan batasannya dan saya telah melewati itu saya salah besar kata Waujang sekarang saya harus menerima akibatnya Waujang berkata lagi entah apa maksudnya aku menanyakan lebih lanjut kepadanya namun ia bilang kalau semuanya diserahkan kepadaku Waujang tidak akan ikut tempur lagi jadi jika aku memang ingin melanjutkan pernikahan itu atau tidak ia sudah sepuluh amat tapi kamu harus ingat pernikahan itu ada risikonya dan kamu juga harus memperhitungkan sedang berhadapan dengan siapa kadang dari demidu pintar memanipulasi perasaan manusia hingga mereka tergebak dalam lembah kenisaan aku diam saja saya berani menjawab jujur aku merasa ucapan Waujang terlalu berlebihan dan tidak logis aku dan Yaidia saling meditai hanya saja alam kami berbeda dan aku yakin ada jalan tengah untuk semua ini sebelum aku memutuskan untuk pamit Waujang memberitahu bahwa pelindungan yang ia taruh di rumah dan di dalam titik sudah ia cabut kini Yaidia bisa berbuat apapun sesuai pendaknya pantas saja Yaidia terlihat takut pada Siti ternyata pakar dari Waujanglah yang berperan biar bagaimana Siti itu saudara saya dan saya wajib melindunginya namun sekarang saya tidak bisa lagi melindunginya nasib Siti ada di tangan kamu kalau ada apa-apa terjadi kepadanya maka darahnya ada di tangan kamu kata Waujang kepada aku aku tidak terlalu ambil pusing dan cepat-cepat meninggalkan rumah Waujang begitu sampai di rumah aku disambut Siti dan kami makan siang bersama Siti mengatakan bahwa pagi ini ia merasa punggunya berat dan ada yang aneh dengan organ kewantitanya ketika aku tanya lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesuatu terasa panas seperti terkena sambal berulang kali ia menucinya tapi tetap saja tidak hilang anehnya rasa panas itu tiba-tiba aku katakan kepada Siti bahwa bisa saja itu lantaran ia lupa cuci tangan setelah masak dan biasanya memang panas terkena cabai itu lama hilangnya jadi tidak perlu khawatir Siti pun paham dan tidak lagi mengeluh kepada aku pada malam harinya dia datang dengan rombongan manusia obor dan berwajah asing ia mengatakan bahwa sekarang rumahku adalah rumahnya juga dan para bawahnya akan menjaga kami berdua agar tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu aku mengganggu saja dan malam itu kami berhubungan lagi dan setelah selesai hidungku yang mengeluarkan darah segar suasana rumahku berubah total udara yang tadinya segar dan sejuk lantaran berada di tengah hutan dan persawahan kini jadi panas dan tengah seperti kamar tak bergendela aku pun jadi tidak nyaman tinggal di dalamnya tapi aku tidak bisa meninggalkannya tiap kali aku meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar tubuhku menedak lemas kepalaku pusing dan kundaku berat banget anehnya anehnya semua hilang begitu aku sampai di rumah lantaran kondisi itu aku kerap izin pulang pada siang hari dan lama-kelamaan bosku di pasar menyuruhku istirahat saja dan tidak perlu masuk wajahnya tak enak begitu mengatakan itu sepertinya ia kesal karena aku mulai sakit-sakitan dan kerja tak pedus mau bagaimana lagi aku pun tak kuat berlama-lama di luar rumah sekarang tiap malam aku harus melayani nyaidia rasanya sudah hilang ini hanya tinggal sisaannya setelah tubuhku yang memburuk kondisinya titipun mendapatkan serangan gaib secara tibet-tibet tiap malam ada sesuatu yang tersap panas seperti tersiram air cabai dan makin hari makin memburuk ia sampai menangis saking tidak kuat menahan rasanya hatiku remuk melihat titi menangis benar-benar tak sampai hati aku melihatnya demikian ia adalah perempuan yang sangat aku cintai dan kini ia menderita apa yang telah aku lakukan iblis apa yang merasukiku sampai aku tega bersekutu dengan nyaidia ini salahku tapi titi ikut menanggungnya aku marah ke nyaidia apa yang ia lakukan benar-benar luar batas dengan sengaja ia menyiksa aku dan titi padahal selama ini ia mengatakan bahwa ia mencintaiku tidak ada rasa menyesal ataupun takut di wajah nyaidia melihatku marah ia malah tertawa cekikan ia bilang derajatku dan titi itu jauh lebih rendah dibanding bangsanya dan sudah seharusnya kami jadi abdi mereka melayani setiap kebutuhannya bersama bangsanya aku terlalu lemah untuk mengamuk dan tubuhnya dia begitu kuat mencengkramku jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa dan dalam kondisi ini pula nyaidia memasakku untuk melayaninya di ranjang darah segar keluar dari hidungku setelah semuanya selesai pagi harinya aku bersimpu dan berdoa meminta pertolongan dan ternyata Tuhan masih bermurati mengulurkan tangannya lewat waujang entah dangin apa waujang menyambangi rumah kami siti berbaring di atas kasur ia tidak bisa berjalan lantaran terlalu lemah waujang masuk ke rumah sambil menutup hidung katanya ada bau bangke menyeruak di dalam rumah kami rumah kalian sudah jadi sarang dan demit kata waujang aku memohon maaf kepada waujang atas apa yang telah aku lakukan dan ia pun dengan sangat bijak memaafkannya sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan kalian sebelum terlambat kata waujang kemudian waujang memukah mata batinku agar aku tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu mata batinku terbuka semuanya jelas rumahku terlihat seperti rumah hantu kau mengap dan gelap waujang menyeru aku berkaca dan aku terkejut tubuhku begitu kurus dan telur badanku banyak luka hitam seperti habis dihisap lintah dan demit memang seperti lintah kata waujang seakan mempecah pikiranku menekah membuat manusia merasa baik-baik saja padahal mereka mengisap darah manusia sampai habis kulihat juga Siti kondisi tubuhnya terlihat pucat darah merebes dari selangkangannya ada dua makhluk kotak bertaring berwajah setengah manusia setengah binatang berdiri di dekat tempat tidur mereka itu yang mengertai Siti kata waujang tidak mungkin Siti itu kan rajin ibadah dan imannya kuat kataku waujang menggeleng itu tidak ada pengaruhnya kalau iman kamu lemah kepala keluarga itu seperti fondasi rumah kalau lemah maka angin kecil bisa saja merupukan seluruh bangunan rumah perasaan sesalku makin kronis kuampiri Siti yang sedang tertidur dan ku kecup ke neneknya seraya mengucap kata maaf waujang akan membantu kami hanya ia sadar kalau ia seorang diri tidak bisa menghadapi Nyai Dia oleh karena itu ia akan menjemput gurunya yang tinggal di Bogor waujang memintaku untung tidak meninggalkan Siti sampai ia kembali aku menyangkupinya tanpa banyak bicara lagi waujang berangkat menjemput gurunya sementara aku menunggu dengan hati kusar waujang kembali selepas maharif dan Siti masih belum terbangun juga aku takut apalagi suaranya dia terus menerus terdengar dari dalam kamar belakang memanggil namaku dan mengecak berduaan sebagian diriku ingin menurutinya namun aku berhasil mengontrolnya dan tetap menjaga Siti aku takut terjadi apa-apa kepadanya tanpa mengentuk pintu waujang masuk ke dalam kamar ia tidak datang sendiri tapi bersama seorang yang ia sebut gurunya aku termangu-mangu begitu melihat sosok guru waujang sosok ini jauh dari perkiranku sebelumnya aku kira sosok guru waujang merupakan sosok tepuh dengan uban di kepala tapi justru seorang pria berusia sekitar 40 tahunan lebih muda dari waujang ia memperkenalkan diri dengan nama punta tingginya sekitar kilometer berbadan kurus dan rambut turus bergelombang punta berkata kepadaku kalau ia salut kepadaku karena aku berani mengambil keputusan untuk lepas darinya dia di saat yang tepat karena kalau terlambat maka nyawaku dan Siti jadi taruhannya punta menyisir seluruh kamar termasuk kamar belakang saat ia ada di kamar belakang terdengar suara gadus yang keras kadang seperti barang jatuh kadang seperti orang terbanteng ke dinding aku dan waujang menunggu di kamar depan sampai punta kembali anak buahnya sudah kabur tapi pemimpinnya masih ada kata punta kepada kami punta pergi ke dapur dan kembali dengan dua putir telur ia menyuruhku berbaring di atas sebelah Siti sementara ia berdoa dan mengusapkan telur ke seluruh bubuku punta meminta waujang untuk mengambil piring kecil di depan mataku ia memecahkan telur yang tadi diusapkan ke seluruh bubuku dan di dalam telur tersebut terdapat jarum jahit berkarat dan sekumpal rambut hitam saat itu juga terasa tidak enak yang menjangkiti tubuh bubuku hilang dan aku merasa lebih segar setelah itu punta melakukan hal yang sama namun telur yang dipakai untuk Siti berisik darah berbubusuk kata punta sosok gaib di tubuhku dan Siti sudah lontur dan kini kami sudah tidak lagi berada di bawah kendalinya sekarang tinggal menghadapi langsungnya dia untuk itu punta memintaku untuk bersilah di ruang tamu tepat di sebelahnya lalu ia memintaku untuk menutup mata sementara pun ga berdoa tidak lama dari situ aku seperti terlempar dan mendarat tepat di depan rumahnya dia punta mengajakku masuk ke dalam bersamanya ketika kami masuk rumah itu kosong dan terasa kelam tapi tak lama kemudian muncul sosok buang makhluk berbulu dan berbadan besar salah satu dari mereka memanggil namaku aku mengenali suaranya dia adalah Nyai Dia dan anak gaib kami bulu rumahku meremang begitu melihat wujud asli Nyai Dia yang menyerupai babi hutan bermata merah aku mengenalinya mata itu adalah mengintip dari pintu kamarku tempoh hari Nyai Dia membujukku untuk membantunya dia bilang anak hasil pernikahan kami membutuhkanku punta menepis semuanya dia bilang sosok itu bukanlah anakku melainkan Dedemit yang digunakan untuk mancingku manusia dan Dedemit tidak akan pernah bersatu apalagi memiliki anak kalian itu lebih rendah dari manusia kata punta mendengar itu Nyai Dia mengeram hendak menyerang kami punta menyuruhku berdiri di belakangnya tepat sebelum Nyai Dia benar-benar menyerang kami aku menutup mata nyali langsung juh saat itu juga entah apa yang terjadi tapi aku merasa di sekelilingku ada angin beliung aku sampai berbukangan ke punta karena angin kencang itu mulai menyapu tubuhku meskipun begitu punta tidak terhenti merapalkan doa dengan suara kencang suara raungan taut menyahut dan kadang semakin kacau aku takut membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya suasana lepas kendali bumi di bawah kakiku berguncang hebat suaranya dia berulang kali terdengar meminta ampun teriakannya memegakkan telinga hingga membuat kepala ku pusing ada perasaan aneh yang menyeru akteri dalam tubuhku aku merasa seangka nyawaku sedang berusaha disabut aku jatuh berlutut tapi tanganku tetap memegang tubuh punta dia berteriak agar aku tidak melepaskan peganganku kalau kamu lepas kau tidak akan bisa kembali ke rakamu teriak punta aku memuka mata sedikit ternyata kami dikelilingi oleh manusia obor mereka mencoba meraih tubuh kami namun gagal ada sebuah pelindung takasat mata di sekitar kami sedangkannya dia berlidik tepat di depan punta mata merahnya melotot ke arah punta lidah panjangnya menjuntai dan aku kembali menutup mata debat tak kuat melihatnya punta pun berkata kepadaku untuk tidak membuka mata lagi kondisi itu telus dilangsung beberapa detik sampai akhirnya semua mendadak kening tanganku tak lagi memegang tubuh punta saat ku buka mata ternyata aku sudah ada di ruang kamu di sebelahku punta muntah darah aku dan wudang menolongnya saya tidak apa-apa nanti juga sembuh sendiri kata punta setelah itu rumahku kembali lagi seperti semula udara dingin masuk dari depan menyapuk keningku lega rasanya semuanya berakhir aku pun bahagia begitu melihat Siti terbangun dengan wajah berserik-serik aku memeluknya dan meminta maaf atas apa yang sudah kulakukan Siti berbesar hati memaafkanku malam itu wawudang dan punta bermalam di rumahku mereka tidur di kamar belakang esoknya punta mengajakku bicara ia lalu mengunjungi rumah aslinya dia awalnya aku raku tapi akhirnya aku setuju kami lalu berjalan menaiki bukut yang tidak terlalu jauh dari rumahku jalannya cukup terjal beberapa kali kami harus menerapas ilalang begitu sampai di atas bukit aku tercengang di hadapanku terhampar ratusan kuburan tua sebagian besar sudah tidak memiliki nisan punta mengatakan pemakaman ini merupakan makam para sesebut desa setempat ia juga menunjukkan sebuah kuburan tanpa nisan yang berada di pojok kuburan itu berada dekat sebuah pohon besar punta bilang itu adalah kuburan Nyai Dia konon semasa hidupnya Nyai Dia adalah seorang dukun teluk jasanya sering dipakai warga desa untuk berbuat jahat atas membalas dendam orang yang mereka tidak sukai sampai akhirnya Nyai Dia sendiri dibunuh oleh warga desa yang sakit hati karena orang tuanya dikirimkan teluk sampai mati Nyai Dia ditemukan terkeletak di dekat sumur rumahnya tidak ada warga desa yang mau menguburkannya namun jasad Nyai Dia akhirnya dikuburkan tanpa nisan dan tanpa selamatan oleh warga karena terpaksa tidak heran jika Nyai Dia merupakan benemit paling terpengaruh di sana dan semenjak aku pindah ke rumah itu ia sudah menaruh hati kepadaku alasan utamanya adalah ingin menjadikanku abdinya dan menahanku di alamnya Nyai Dia juga berencana membunuh Siti secara perlahan rasa cinta yang timbul di hatiku juga tidak nyata itu hanya sugesti yang dihempuskan kepadanya perasaan itu membutuhkan mata hatiku sampai akhirnya aku menyerahkan seluruhnya kepadanya Nyai Dia sampai kapanpun manusia tidak akan bisa bersatu dengan demit derajat kita lebih mulia daripada mereka kata Futa padaku ketika kami memerhatikan kuburan Nyai Dia setelah lama di sana kami berdua pulang ke rumah untuk makan siang sebelum Mbak Ujang dan Funta meninggalkan rumah kami aku dan Siti tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka mungkin kami tidak akan pernah bisa membalasnya dua bulan setelah keberikan Funta aku dan Siti meninggalkan rumah itu untuk merantau ke Jakarta kami tidak membawa banyak uang tapi kami memiliki tekad kuat untuk memulai hidup baru terima kasih telah menonton Terima kasih.